Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia pendidikan kesehatan ternyata sangat tidak sehat. Baru-baru ini terbongkar berbagai skandal di pendidikan dokter spesialis. Ada penyekapan, pemerasan, bahkan ada murid pendidikan dokter spesialis menyuruh anak buahnya harus membiayai, membayar biaya kerabik, biaya dansa seperti Hotman Paris. Ada juga yang disuruh harus membeli powerbank dan berbagai tindakan kekerasan lainnya, bahkan pemerasan. Berita yang sangat menyedihkan adalah, baru-baru ini kita sudah lihat sendiri di berita, seorang dokter yang lagi mengikuti pendidikan dokter spesialis meninggal dunia. Diduga karena sudah terlalu lama korban perundungan. Bahkan di universitas lain ada puluhan yang juga korban yang sama. Cuma sampai hari ini tidak ada yang berani mengadu. Tragis bullying di dunia pendidikan dokter spesialis. Kasus perundungan atau bullying kembali menerpa bidang medis. Pemicunya adalah kematian calon dokter spesialis anestesi Universitas Dipondogoro, Semarang, Jawa Tengah yang diduga mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban perundungan oleh para dokter senior saat menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Belum selesai penyelidikan dari pihak kepolisian, kasus perundungan terhadap calon dokter spesialis kembali terjadi. Kali ini terjadi di lingkungan pendidikan dokter spesialis Universitas Pajajaran atau UNPAD. Kementerian Kesehatan sendiri telah menerima 540 laporan perihal perundungan terhadap dokter di lingkungan rumah sakit. Bahkan dari 540 laporan perundungan yang masuk, 221 kasus di antaranya terjadi di rumah sakit vertikal Kemenkes. Hasil screening yang dilakukan di rumah sakit vertikal Kemenkes menemukan bahwa 22 persen peserta PPDS terdeteksi mengalami gejala depresi dan 3,3 persen di antaranya ingin mengakhiri hidup atau melukai diri sendiri. Mengapa dunia medis terjadi perundungan? Apa karena terkait perizinan kedepannya membuat calon dokter tidak berani berbicara? Para pemirsa, ada pesan khusus dari Hotman Paris. Kemarin selama tiga hari, saya berdansa di Bali. Lupa minum kopi. Sehingga pada waktu sidang kemarin, sampai lupa saya nama klien saya di hadapan majelis hakim, ternyata saya lupa minum kopi kesayangan saya, kopi luwak hitam premium. Karena selama ini, banyak nasihat yang saya dengar, penyakit gampang lupa atau amnesia, salah satu cekera pencegahannya adalah sering minum kopi. Dan kopi kesayangan Hotman adalah kopi luwak hitam premium yang bikin Hotman lebih muda dari umur 30 tahun. Waduh, kopi the best. Pak Wildan, Anda itu kan dokter umum yang juga katanya korban perundungan di pendidikan spesialis kedokteran. Sampai akhirnya Anda keluar. Anda boleh cerita apa yang Anda alami? Ya, baik. Terima kasih, Bang Hotman. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Pernyataan nama saya, Dr. Wilamar Furkon. Saya mantan... Seliki semangat dong. Iya. Saya mantan PPDES di salah satu universitas. Dan saya mengalami perundungan fisik. Anda dokter umum, masuk sekolah dokter spesialis. Anda diapain? Saya mengalami kekerasan fisik atau perundungan fisik. Ya, ini dipukul di toilet. Dipukul di toilet oleh kakak senior gitu? Betul, betul. Terus? Iya. Setelah itu, setelah itu juga, saya juga mengalami seperti pemerasan dalam bentuk materi. Materi? Iya. Apa benar Anda disuruh harus traktir berdansa di nightclub seperti Hotman Paris gitu? Iya, betul, Bang. Kok begitu? Iya. Oh iya? Iya. Terus, apa lagi? Selain itu juga, kita harus memprovide keperluan-keperluan senior kita seperti powerbank, terus kabel data, gitu. Kita juga harus provide. Kalau nggak dikasih apa tiba-tiba? Pada saat itu, hukuman sih, Bang. Yaitu apa? Hukuman dari residennya sendiri, entah itu hukuman dibedirikan tiap malam. Ya, Bang. Dibedirikan. Berdiri? Berdiri dengan satu kaki, saya juga pernah dihukum seperti itu. Kakak senior, murid fakultas kedokteran spesialis, menghukum juniornya, begitu? Iya. Terus? Betul, Bang. Kadang juga saya pernah di push up, di guling-guling di lapangan. Oh iya? Iya, betul, Bang. Terus juga pernah juga disuruh kayak ngangkat kursi, satu ukut tangan. Terus? Habis itu, banyak sebetulnya. Apalagi ya. Apa benar katanya, kalau Anda tidak kooperatif, tidak diikutkan misalnya lagi, melihat lagi operasi untuk latihan, dikucilkan begitu? Salah satunya itu, Bang. Dikucilkan. Jadi kalau ada lagi tindakan medis, harusnya kan Anda magang, kan untuk melihat bagaimana dokter senior mengobati. Anda tidak boleh ikut? Iya, Bang. Terus? Dikucilkan, intinya tidak diajari oleh senior-senior saya, Bang. Meskipun juga kan sebetulnya yang mengajari saya, selain senior adalah konsulen saya. Cuma yang berpegang penuh gitu, andilnya itu banyaknya senior saya, yang sering kontak sama saya. Jadi apapun hukumannya, kami secara yang junior-junior itu, takut sekali dengan senior-senior kami. Anda rugi materi berapa? Kalau dihitung-hitung, kurang lebih 500. 500 apa? Juta. 500 juta? Itu untuk teraktir para senior murid dokter spesialis gitu? Iya, betul, Bang. Untuk entertain. Untuk entertain 500 juta? Kurang lebih segitu. Berapa lama Anda mengalami itu? Saya mengundurkan diri itu di semester 3, Bang. Berarti 1,5 tahun berarti. 1,5 tahun Anda bertahan? Kenapa? Karena pada saat itu yang menguatkan saya, istri saya dan anak saya. Cuma ketika saya mendapatkan perundungan seperti kontak fisik, seperti dipukul, itu saya berpikiran, sepertinya sudah menyimpan. Emang tidak ada tempat mengadu selama pendidikan spesialis kedokteran itu? Sebetulnya bisa saja mengadu, Bang. Cuma pada saat itu kami semua takut. Takut karena apa? Takut kalau misalkan kami melapor, bisa dihukum oleh senior kami lagi, atau yang kedua, dipersulit untuk ke depannya lah. Intinya kayak gitu. Emang dosen nggak tahu, atau pimpinan rumah sakit nggak tahu? Ini waktu magang di rumah sakit ya? Ya, di pendidikan di rumah sakit. Enggak. Pimpinan rumah sakit nggak tahu, atau dosen nggak tahu? Tidak tahu, Bang. Untuk hukuman-hukuman yang disebut hukuman. Nggak ada yang berani mengadu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali yang mengadu. Oke, yang mengalami seperti ini, Anda salah satu korbannya. Barusan, kita baru dengar, dokter Aulia baru meninggal. Teman-teman lain, saya dengar ada lagi penuhan di kampus lain. Benar nggak itu? Mungkin ada ya, Bang ya. Cuma saya nggak mengeneralisir seperti semuanya ada, karena ini POV saya pada saat di kampus saya aja sebetulnya. Jadi saya, kalau untuk kabar-kabar di luar kampus, memang saya tidak tahu. Cuma ketika menang. Yang murid teman Anda, sesama peserta pendidikan dokter spesialis, juga mengalami hal yang sama nggak? Ada, paling ya disuruh-suruh kayak gitu, Bang. Beliin makan, nganterin senior, kayak gitu-gitu. Saya pun sudah pernah dapat geluhan. Ini nanti saya akan nanya kepada Ibu Siti. Ini waktu kuas. Untuk menjadi dokter umum, di mana mereka kan praktek di rumah sakit malam-malam. Di malam-malam yang dingin, dirayu sama dokter seniornya. Dirayu, karena kebetulan banyak kamar kosong. Itu pengajuan ke saya. Ibu Siti, Nadia, ini apa? Apa yang terjadi? Bisa nggak Ibu, hasil penyelidikan, Depkes siapa yang terdapat dokter Aulia sampai meninggal begitu? Ya, mungkin yang pertama, kalau kita mendengar cerita dari dokter Wildan ya, sebenarnya juga banyak disampaikan, baik secara langsung atau tidak langsung, ke Pak Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, Januari akhir, kita membuka kanal untuk melakukan pelaporan perudukan. Januari akhir kemarin? 2022, Bang. Hah? Terus? kita membuka kanal untuk melakukan pengaduan mengenai perudukan ya. kemudian sejak itu kita banyak menerima. Nah, apa yang sebenarnya kita ingin cari pada kejadian almarhumah Aulia ini adalah, kita ingin sebenarnya mencari apakah almarhumah ini sebelumnya pernah mengalami perudukan. atau malah perudukan itu menjadi pemicu kematian daripada almarhumah. Kan udah berita ini kan sudah heboh berhari-hari. Penemuan sementara apa? Dari Depkes. Ya, jadi kita sudah hampir 14 hari melakukan investigasi. Sementara apa? Ya, sementara kita menemukan beberapa bukti seperti yang disampaikan dokter Wildan tadi, adanya iuran di luar daripada biaya resmi untuk pendidikan dokter spesialis. Jadi iuran itu hampir 20-40 juta per bulan. Dan mengapa kemudian kita ketahui selain adanya iuran yang dikumpulkan ke para peserta itu, ada pengeluarannya. Ada bukti pengeluarannya. Ada bukti. Itu dikasih ke seniornya? Bukan dikasih, tetapi ada pengeluaran-pengeluaran seperti tadi mentraktir makan, biaya perpisahan, biaya sewa mobil, biaya fotokopi, biaya melondri pakai air raga. Itu oleh senior kepada junior? Ya, jadi itu biaya untuk para senior. Kalau gitu kita melalui Zoom dulu. Halo Pak Misal Ahmad, ini adalah kuasa hukum dari Almarhum Dr. Aulia yang juga diduga korban perundangan. Pak Misal Ahmad, halo, selamat malam Pak. Ya, malam Pak Kutman. Anda sebagai kuasa hukum dari Dr. Aulia Almarhum, boleh ceritakan penemuan sementara apa penyebab meninggalnya beliau? Jadi begini, Bang Hukman, terima kasih waktunya. Pertama, saya sampaikan bahwa apa yang diceritakan narasumber gita Dr. Wildan itu adalah benar. Seperti apa yang diceritakan oleh klien kami. Jadi, klien kami ini mendapat tekanan baik fisik maupun fisikis. Dari mulai tahun 2022, beliau masuk menjadi anggota PPDS. itu sudah mendapatkan jam belajar yang tidak normal, Bang Hukman. Beliau harus belajar mulai jam 3 pagi sudah harus berangkat ke rumah sakit atau berangkat ke kampus sampai dengan pukul 1.30-2 malam, setengah-2 dini hari. Itu setiap hari. Hingga hampir setiap hari beliau mengeluh kepada orang tuanya, ada voice-voice yang direkam, beliau nangis, kecapean, kesakitan, hingga melemah, sampai beberapa bulan beliau akhirnya jatuh di satu jalan, masuk ke selokan, kena sarah tulang belakangnya, sempat dioperasi juga. Namun, hasil laporan dari keluarga ke Kaprodi, kepala Prodinya yaitu Bapak Tofik, itu tidak mendapat tanggapan yang baik. Jadi, justru Almarhumah ini tetap mendapatkan tugas seperti pertama dia sebelum dioperasi, mengangkat barang-barang, mengangkat makanan, membagi makanan untuk senior juga, untuk dokter-dokter yang tugas di ruang operasi, gitu loh. Dan tidak dari hasil-hasil yang tadi kami sampaikan ke Polda sebagai bukti laporan kami, WA-WA dan rekaman-rekaman, itu menunjukkan intimidasi yang luar biasa. Apakah, apakah ada pemicu menjelang-meninggalnya? Apakah ada pemicu utama, gitu loh? Yang disampaikan beliau ada voice note kepada bapaknya, dia bilang bahwa dia sudah tidak kuat sekali dengan pola pengajaran yang diberikan kepada beliau oleh senior dan oleh dokter di sana. Beliau nangis bila merasa kesakitan satu badan karena kurangnya untuk beristirahat. Ya sekali lagi itu tidak digupris. Pada tanggal 12 Agustus, beliau itu masih visit ke ruang ICU. Itu disuruh menyiapkan makanan, menyiapkan mengangkat kasur, mengangkat galon. Itu keluhan-keluhan almarhumah. Sampai dengan tanggal 13 itu ditemukan beliau meninggal. Yang perlu diklarifikasi Bang Hutman, beliau meninggal bukan bunuh diri Bang Hutman. Jadi bukan bunuh diri ya? Bukan. Pemberitaan bunuh diri ini menyebabkan orang tua ayah dari korban ini betul-betul depresi. Jadi seminggu setelah almarhum meninggal, bapaknya ini karena sering mendengar di media anaknya bunuh diri, bapaknya akhirnya sakit, seminggu dari situ meninggal lagi. Bapaknya pun meninggal seminggu sesudah putrinya meninggal? Iya, dua minggu setelah dokter Aulia meninggal, bapaknya meninggal. Jadi keluarga ini kenapa? Sekarang ini sudah ada penyelidikan polisi sudah tarap apa? Baru malam ini kita buat laporan karena keluarga tidak mau membuat laporan karena masih terintimidasi. Teribindah oleh siapa? Ini yang sedang kita gali Bang Hotman. Adeknya almarhum Aulia adalah dokter Nadia, beliau juga dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi, itu sering mendapatkan teror juga. Ini yang sedang kami mendapatkan pendekatan karena mereka takut sekali. Tadinya mereka juga tidak mau melaporkan ke polisi. Sebelum saya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan mereka minta jaminan dari Menteri Kesehatan untuk mereka mendapat jaminan keselamatan, mendapat jaminan bahwa ini akan diproses tuntas. Mereka menulis surat dan hari ini juga surat dibalas oleh Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan akan menjamin mereka. Apakah ada nama Apakah ada nama spesifik dari senior murid kedokteran spesial di sini yang dilaporkan ke polisi? Ada beberapa nama tapi kami tidak bisa ungkap dulu di sini. Karena pelapornya korbannya sudah meninggal. Oh begitu. Jadi biar penyidikan nanti, Bang. Tapi Anda yakin bakal ada calon tersangka sebentar lagi? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Dan sekarang orang keibunya Jadi apa yang dikutakan oleh dokter Wildan tersebut itu yang diceritakan keluarga dan itu yang ada di WA-nya Bang Utman. Oh begitu. Iya. Apa yang diceritakan itu betul. Dan ini fenomena gunung es yang harus kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Saya katakan sama pihak Polri harus merangkul Kementerian Kesehatan harus merangkul Kementerian Pendidikan. Gitu loh. Bagaimana ini hal-hal seperti kalau Abang baca isi WA-nya ini sangat luar biasa. Tidak pantas dilakukan oleh seorang dokter. Ini preman semua. diduga pelakunya ini adalah para murid senior program pendidikan spesialis ke dokteran. Begitu? Betul. Betul. Dan saya rasa pelaku-pelaku ini mungkin juga korban dulunya Bang. Makanya ini harus diputus mata rantai ini. Gitu loh. Balas dendam kali begitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Kaprodi itu dikasih tahu. Ini anaknya seperti ini. oleh orang tuanya. Oleh orang tua oleh Bu Nusmiatun ibunya dari almarhum ini bahwa anak saya mengeluhi ini anak saya mengeluhi ini anak saya terjadi seperti ini. Tapi terjadi pembiaran. Sangat tragis. Orang tua mengharapkan putrinya menjadi dokter spesialis malah meninggal dan kemudian disusul oleh bapaknya juga meninggal. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.